Season 327, Patriark Yuhua Kakak magang senior Yusuan, aku baik-baik saja. Pada saat ini, kehangatan muncul di mata Kiyu yang mengeras. Tapi ada juga perasaan yang saling bertentangan di belakang mereka. Kiyu, aku percaya padamu. Anda pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Yusuan itu adalah kekasih Kiyu. Begitu dia menyatakan ini, mata Kiyu memerah. Dia tidak takut disakiti oleh orang lain. Gunung pedang, lautan darah, dia tidak takut pada semuanya. Tapi dia takut orang terdekatnya tidak percaya padanya. Dia tersentuh oleh kata-katanya. Untuk memiliki kekasih seperti itu, bahkan kematian pun akan sepadan. Tidak masalah jika kamu tidak percaya. Begitu banyak orang secara pribadi melihatnya, jadi dialah yang membunuh murid-murid itu. Suara menyeramkan terdengar penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Long Chen menoleh ke sumber suara dan melihat seorang pria berkulit putih berdiri di antara sekelompok murid. Dia angkuh di sini. Tatapan orang ini memiliki pesona iblis dan udara yang menyeramkan. Tidak peduli bagaimana Long Chen memandangnya, yang terakhir tampaknya bukan orang yang baik. Long Chen langsung tahu siapa dia. Seperti yang diharapkan, begitu dia muncul, Yusuan dengan marah berkata, Jiang Baihe, jangan memfitnah orang. Kiyu tidak pernah bertindak seperti itu. Dia selalu bertindak dengan murah hati dan dengan cara yang lurus. Semua orang di istana Yuhua bisa melihatnya. Dia tidak pernah menindas yang lemah, juga tidak memiliki permusuhan dengan murid-murid baru itu. Mengapa dia membunuh mereka? Kamu harus bertanya padanya jika kamu ingin tahu mengapa dia membunuh mereka. Kenapa kamu bertanya padaku? Jiang Baihe mencibir. Dia sangat angkuh. Dia kemudian melirik Long Chen dan yang lainnya. Saat tatapannya tertuju pada wajah Bai Shishi, matanya menjadi cerah. Yusuan benar-benar cantik, tetapi dibandingkan dengan Bai Shishi, dia kehilangan kemegahannya. Oleh karena itu, mata Jiang Baihe bersinar terang saat dia menatap Bai Shishi. Tutup mulutmu. Jiang Baihe hendak mengatakan sesuatu padanya ketika Long Chen langsung memotongnya. Dia tidak bisa diganggu untuk berbicara dengan orang seperti itu. Yusuan, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah bos saya, Long Chen, yang selalu saya ceritakan kepada Anda. Suasana hati Qiyu Bai. Selama Yusuan percaya padanya, bahkan jika langit runtuh, dia tidak takut. Long Chen meraih Luzia begitu saja, memegangi rambutnya dan membuat gerakan mengiris di depan lehernya dengan pedang Qiyu. Tindakan ini membuat Qiyu melompat. Long Chen ingin membunuh orang di dalam istana Yuhua dan seorang murid inti. Itu akan menjadi penghinaan besar bagi istana Yuhua, menanam benih kebencian yang abadi. Para ahli istana Yuhua juga terkejut. Niat membunuh mereka tersulut, dan mereka mengeluarkan senjata mereka. Saat itu, ruang bergetar dan sesepu berjubah putih muncul di depan gerbang. Begitu sesepu ini muncul, semua murid istana Yuhua membungkuh. Salam, Tuan Istana. Qiyu juga membungkuh. Namun, Tuan Istana mendengus. Kamu membantai sesama murid dan masih memiliki wajah untuk kembali. Apa, sudahkah Anda menemukan pendukung yang dapat diandalkan? Long Chen langsung mengerutkan kening dan berkata, Hantu tua, apakah kamu ingin mati? Atau apakah kamu sudah bosan hidup dan ingin menyeret seluruh istana Yuhua bersamamu ke kuburanmu? Long Chen marah. Dia lebih suka melakukan ini dengan damai, tetapi kepala istana jelas memandang rendah dirinya. Long Chen telah menunjukkan statusnya dan datang ke gerbang. Bahkan jika Tuan Istana sendiri tidak ada di sana menunggunya, setidaknya harus ada seseorang yang berstatus untuk menyambut mereka. Apakah mereka mengira dia adalah dekan hanya dalam nama? Long Chen secara alami tidak bisa berjalan tanpa ditemani. Itu akan merendahkan dirinya sendiri. Dia datang untuk mencari keadilan, bukan untuk menderita keluhan ini. Dia akhirnya memaksa orang ini keluar, tetapi yang terakhir bahkan tidak memberi Kiyu kesempatan untuk menceritakan kisahnya sebelum memanggilnya pengkhianat yang membunuh sesama muridnya. Long Chen secara alami marah. Itu benar-benar kasus memberi muka tetapi tidak menerima muka. Sungguh kurang ajar. Dari mana asalmu, anak nakal? Kamu berani bersikap kasar kepada Tuan Istana. Pakar Istana Yuhua yang tak terhitung jumlahnya mengutuk Long Chen. Dia berani mengutuk Tuan Istana mereka. Tiba-tiba, suara cahaya terdengar. Saat Baishishi menghunus satu inci pedangnya, cahaya kemasan meletus. Rasanya seperti matahari tiba-tiba muncul. Pakar yang tak terhitung jumlahnya berteriak. Apakah itu senjata di tangan mereka atau yang mereka kenakan? Semuanya hancur. Ketika pedang itu disarungkan kembali, cahaya ilahi memudar dan ekspresi semua ahli Istana Yuhua telah berubah. Logam apapun telah hancur, dan bahkan item harta karun pun hancur. Sekarang, ekspresi kepala istana berubah saat dia menatap kaget pada pedang Baishishi. Dia belum pernah melihat benda logam yang begitu menakutkan. Hanya mengandalkan kekuatan ilahi bawaannya, itu bisa menghancurkan item harta karun. Hanya sedikit menghunuskan pedang mengejutkan semua orang. Senjata ilahi dari kapal hantu ini benar-benar kuat. Orang tua, saya ingin berbicara dengan Anda dengan benar, tetapi sekarang saya melihat bahwa Anda tidak menginginkannya. Lalu tidak ada yang perlu dibicarakan. Serahkan orang yang menyakiti saudaraku, atau hari ini Istana Yuhuamu akan diratakan, kata Longchen. Seperti yang diharapkan, sang kakek mengangkat cucunya menjadi serupa dengannya. Keduanya sama, dan membuat orang ini melakukan keadilan secara wajar adalah hal yang mustahil. Karena penalaran tidak bisa berbuat apa-apa, mereka malah bisa berbicara dengan tinju mereka. Itu selalu menjadi spesialisasi Longchen. Bos, Kiyu terkejut. Ini adalah tempat yang membesarkannya, dan dia masih berterima kasih kepada Istana Yuhua. Kata-kata besar, bahkan jika Anda memiliki item raja, lalu bagaimana? Karena kamu dengan sombongnya ingin menghancurkan Istana Yuhuaku, jangan pernah berpikir untuk pergi hidup-hidup. Ejek Tuan Istana Pada saat ini, seluruh Istana Yuhua bergidik saat formasi besarnya diaktifkan. Pakar Istana Yuhua terkejut. Tuan Istana mereka sebenarnya telah mengaktifkan level terkuat dari formasi besar. Setelah diaktifkan, bahkan Immortal Kings tidak akan berdaya melawannya. Longchen dan yang lainnya sekarang adalah kura-kura yang ditangkap di dalam toples. Tuan Istana menatap pedang Bai Shishi dengan sedikit keserakahan. Dia tahu bahwa itu adalah harta yang tak ternilai harganya, jadi dia ingin membunuhnya dan mengambilnya. Ekspresi itu sangat jelas di mata Longchen. Dia mencibir dengan jijik. Orang ini benar-benar jahat. Tuan Istana telah dengan jelas melihat pedang ini sejak awal dan telah menariknya ke gerbang sehingga dia dapat mengaktifkan formasi. Dengan kata lain, dia telah merencanakan untuk membunuh mereka demi pedang sejak awal. Senyum Longchen sangat berbahaya. Dengan ini, dia tidak perlu lagi merasa was-was. Adapun Kiyu, ekspresinya adalah salah satu kekecewaan. Bahkan dia bisa melihat keserakahan Tuan Istana. Meskipun dia tahu bahwa yang terakhir akan melindungi cicitnya, dia tidak menyangka dia akan bertindak seperti ini. Saat ini, kesetiaan Kiyu pada Istana Yuhua memudar. Tuan Istana, kamu tidak bisa. Saat itu, sekelompok orang berlari. Pemimpin mereka adalah sesepu berwajah tegas, dan di sampingnya ada seorang wanita cantik. Kiyu, kamu baik-baik saja. Wanita ini segera menghampiri Kiyu, matanya penuh kekhawatiran. Auranya tidak bisa dinilai, dan dia adalah monster yang seharusnya disebut sebagai fosil hidup. Ini adalah sesuatu yang Longchen tidak perhitungkan dalam perhitungannya. Namun, berdasarkan nadanya, sesepu ini sepertinya mengenal sesepu penyapu. Meski begitu, karena Longchen tidak yakin apa rencana tetua ini, dia berkata, Senior, Junior ini datang hari ini bukan untuk menimbulkan masalah, tetapi untuk mendapatkan keadilan bagi saudaraku. Aku punya segelnya di sini. Aku benar-benar dekan cabang ke-7 Akademi Cakrawala Tinggi. Senior bisa melihatnya. Petik 2. Kamu tentu saja bukan palsu. Itu Istana Yuhua saya yang kurang sopan santun. Ini bukan tempat untuk berbicara. Mengapa kita tidak mengobrol di Istana? Nada Patriark sangat sopan. Kalau begitu aku akan mengganggumu. Begitu saja, Longchen mengikuti Patriark menuju Istana Utama. Adapun Tuan Istana, ekspresinya agak jelek, tapi dia hanya bisa mengikuti juga. Begitu mereka berada di Istana dan semua orang duduk, Longchen langsung ke intinya. Senior, saya ingin tahu, menurut aturan Istana Bangsawan Anda, apa hukuman untuk membunuh anggota sekte yang sama? Bab 3262 Rubah Tua Yang Lihai. Longchen sangat langsung, jadi dia langsung melontarkan pertanyaan seperti itu. Dia datang untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk bermain-main. Kata-kata sopan berakhir di sini. Ini adalah masalah internal Istana Yuhua. Kami secara alami akan menangani masalah kami dengan adil. Kami tidak membutuhkan orang luar sepertimu untuk ikut campur. Dengus kepala Istana. Sungguh menggelikan. Jika Anda benar-benar mampu menangani ini tanpa memihak, apakah saya, Longchen, akan dipaksa untuk menyeberangi lautan iblis hanya untuk menyianyiakan kata-kata pada Anda? Istana Yuhua dapat dihitung sebagai sekte yang terkenal dan benar. Itulah satu-satunya alasan saya datang untuk berbicara alasan dengan Anda, berharap saya bisa menyelesaikan ini dengan damai. Saya tidak tahu apakah itu karena Anda pikir saya masih muda, tetapi Anda menganggap saya bodoh. Izinkan saya mengatakan sesuatu yang kasar di sini, saya telah membunuh lebih banyak makhluk hidup daripada yang pernah Anda lihat seumur hidup Anda. Dewa Brahma, En Puda, tidak satupun dari mereka yang mampu menjatuhkan saya. Apakah Anda berpikir bahwa Anda dapat menakut-nakuti saya? Kamu terlalu naif, Cibir Longchen, tidak memberikan wajah apapun kepada Tuan Istana ini. Longchen menahan perut penuh api karena masalah Kiyu. Dia tidak ingin terlalu kaku dengan caranya menangani hal ini, tetapi kepala Istana benar-benar memaksa Longchen dengan tindakannya yang tidak masuk akal. Dia sebenarnya ingin membunuh mereka untuk harta mereka. Jika Patriark itu tidak muncul, Longchen akan mengubah tempat ini menjadi lautan darah. Kata-kata besar apa? Anda berani datang ke Istana Yuhua saya dengan kurang ajar. Jika Anda begitu percaya diri, apakah Anda berani melawan saya? Kata Jiang Bai He Sinis. Dia diklaim sebagai seorang jenius yang datang hanya sekali setiap 10 ribu tahun, jadi dia sangat arogan. Melihat seseorang yang bahkan lebih arogan darinya, dia sangat marah. Diam, kamu tidak tahu bagaimana harus bersikap dengan benar. Teriak Patriark. Dia memukulkan tongkatnya ke tanah, menyebabkan seluruh Istana bergidik. Akibatnya, Kepala Istana dan Jiang Bai He langsung tutup mulut. Baru pada saat itulah Patriark menoleh ke Longchen dan dengan Rama berkata, Dekan yang hebat, orang tua ini tidak membesarkan anak-anak saya dengan benar, membiarkan Anda melihat lelucon seperti itu. Saya telah mengasingkan diri selama ini, jadi saya tidak jelas tentang masalah ini. Tetapi saya dapat melihat bahwa Kiyu adalah anak yang jujur dan baik. Matanya jernih. Pasti ada beberapa hal yang mencurigakan dalam hal ini. Saya pribadi akan menyelidikinya dan menemukan penyebabnya untuk membersihkan anak ini dari semua kejahatan. Sang Patriar kemudian menoleh ke Kiyu dan tersenyum ramah. Nak, bakatmu tidak buruk. Tapi titik terkuat Anda adalah tekat Anda. Tekat Anda adalah yang terkuat dari semua murid. Jangan khawatir, saya akan mendapatkan keadilan untuk Anda. Selain itu, mulai hari ini, tidak ada yang berani mempersulit Anda di Istana Yuhua. Setelah mendengar ini, ekspresi Jiang Baihe menjadi sangat jelek. Fena berdenyut di dahinya, dan niat membunuh mengalir di matanya. Sang Patriar sebenarnya bersedia membela Kiyu hanya karena anak-anak muda ini. Dia sangat marah, tidak dapat memahami apa yang dipikirkan Patriar ini. Apakah dia menjadi kacau karena usia? Bagaimana dia bisa menjadi pengecut yang bias terhadap orang luar ini? Mengapa dia sangat melindungi Kiyu, sambil meninggalkannya, seorang jenius surgawi yang tiada taranya? Adapun Longchen, entah bagaimana dia punya firasat buruk. Orang tua ini sedang berusaha memuluskan segalanya. Melihat Patriar memperlakukannya seperti ini, Kiyu sangat gembira. Dia buru-buru membungkuh. Terima kasih atas kebaikan Anda. Saya akan mendengarkan instruksi Patriar. Sang Patriar tertawa. Anak yang baik, kemurahan hati yang luar biasa. Anda adalah pria sejati. Yusuan, penglihatanmu tidak buruk. Yusuan juga berseri-seri setelah mendengar Patriar memuji Kiyu. Selanjutnya, Patriar akan membela dia. Di masa depan, dia tidak perlu takut pada Jiang Baihe. Dengan hanya beberapa kata, pria tua licik ini telah benar-benar menenangkan Kiyu. Longchen merasa pukulannya mendarat di atas kapas. Kiyu mengatakan bahwa dia akan mendengarkan instruksi Patriar. Jika Longchen mulai menuntut sekarang, itu akan tampak terlalu sombong. Setelah mengatakan ini, tidak mungkin Longchen bisa memaksanya. Ah, sepertinya Kiyu masih terlalu berpengalaman. Longchen berkata, karakter dan integritas senior benar-benar mengagumkan. Maka inilah hasil yang diinginkan semua orang. Namun, dalam perjalanan ke sini, saya bertanya kepada Kiyu hasil seperti apa yang dia inginkan, dan dia mengatakan kepada saya bahwa dia tidak menginginkan hal lain selain melawan orang-orang yang berpartisipasi dalam serangan terhadapnya. Karena penggunaan racun mereka pada saat itu, dia hanya bisa menyaksikan murid-murid baru itu dibantai di depannya, tidak mampu melindungi mereka. Rasa bersalah dari kejadian itu membuatnya bersumpah untuk membunuh semua pembunuh itu. Yang paling tercelah dari semuanya, orang-orang itu sebenarnya menyalahkan Kiyu. Kejahatan seperti itu benar-benar membuat hati menjadi dingin. Sebagai bosnya, saya tentu saja harus membantunya mencapai keinginan hatinya. Ada beberapa hal yang dapat dengan mudah menjadi pemahaman diam-diam, tetapi beberapa hal tidak dapat dibiarkan ambiku. Saya tidak akan repot-repot melakukan pencarian jiwa pada Luzia itu, tetapi semua orang yang menyerang saudara laki-laki saya hari itu harus memberikan penjelasan. Aku tidak akan menggertakmu. Terakhir kali, mereka menggunakan racun tercelah, tapi kali ini, kita bisa melakukan pertarungan yang adil. Kiyu masih bisa menjadi satu orang. Mereka memiliki enam belas orang, tetapi Luzia lumpuh, jadi lima belas dari mereka harus keluar. Satu lawan lima belas, pertandingan hidup dan mati sampai satu pihak dimusnahkan. Setelah pertempuran ini, tidak peduli siapa yang menang atau kalah, masalah ini bisa berakhir. Pertandingan hidup dan mati sampai satu sisi dimusnahkan. Setelah pertempuran ini, tidak peduli siapa yang menang atau kalah, masalah ini bisa berakhir. Pertandingan hidup dan mati sampai satu sisi dimusnahkan. Setelah pertempuran ini, tidak peduli siapa yang menang atau kalah, masalah ini bisa berakhir. Mendengar kata-kata Long Chen, Yusuan terkejut. Long Chen ingin Qiyu melawan 15 primals sekaligus. Harus diketahui bahwa barusan, Qiyu telah mengirimkan pesan spiritualnya untuk menjelaskan apa yang telah terjadi. Yusuan sekarang sadar bahwa penyerang Qiyu semuanya adalah bawahan Jiang Baihe yang cakep. Tak satu pun dari mereka yang lebih lemah dari Qiyu. Satu-satunya alasan dia berhasil bertahan adalah karena mereka semua merasa bahwa dia pasti sudah mati, jadi mereka tidak ingin terseret bersamanya. Karena itu, mereka menahan, memberi Qiyu kesempatan untuk melarikan diri. Sekarang Long Chen ingin dia bertarung melawan 15 dari mereka sekaligus. Apakah itu tidak mengirim Qiyu ke kematiannya? Dia tidak bisa mempercayai telinganya. Qiyu menepuk punggungnya dengan nyaman. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah bertukar petunjuk dengan Qin Feng. Dia juga telah menaiki tangga surgawi mengasah dan telah sepenuhnya berubah. Dia percaya diri. Setelah mendengar ini, ekspresi para ahli Istana Yuhua berubah. Mereka berbalik ke arah Jiang Baihe dengan rasa tidak percaya. Jiang Baihe menyukai Yusuan dan membenci Qiyu. Ini adalah sesuatu yang disadari oleh semua orang di Istana Yuhua. Tapi baginya untuk menggunakan cara tercelah terhadap Qiyu benar-benar hina. Istana Yuhua adalah kekuatan yang benar, jadi hal seperti itu terjadi merupakan penghinaan yang sangat besar. Jika hal seperti itu tersebar, bagaimana murid-murid Istana Yuhua memiliki wajah untuk melihat orang lain. Mereka juga memikirkan bagaimana Tuan Istana melindungi Jiang Baihe. Jadi, dia sebenarnya ingin membunuh korban. Mereka tidak tahu tentang semua ini. Long Chen telah menjelaskan masalah ini dengan jelas. Sebenarnya, dia memeras mereka. Jika mereka ingin merahasiakan masalah ini, baiklah. Tapi prasyaratnya adalah menyerahkan para penyerang. Selama mereka mendengarkan, dia tidak akan terlalu keras pada mereka. Semua yang menyerang Qiyu hari itu, berdiri. Sang Patriark tidak punya pilihan selain membuka mulutnya sekali lagi. Bab 3263 Keberanian Prajurit Dragon Blood Ketika Patriark membuka mulutnya, 15 murid keluar dari sisi Jiang Baihe. Semua murid itu memiliki ekspresi dingin dan keras saat mereka melihat Qiyu. Terakhir kali, mereka telah diperintahkan untuk melenyapkannya. Mereka bahkan tidak berencana menggunakan racun pada awalnya, karena itu akan merusak reputasi mereka. Meskipun masalah ini harus dirahasiakan, mereka adalah primal dan tidak ingin menggunakan metode seperti itu. Namun, Jiang Baihe telah memerintahkan mereka, karena dia tidak akan mengizinkan kegagalan apapun. Dia ingin diam-diam melenyapkan Qiyu dengan segala cara. Itulah mengapa dia membeli salah satu murid baru di bawah pimpinan Qiyu untuk meracuninya. Setelah meracuninya, semua orang itu dibunuh. Itu adalah penyamaran yang mudah. Namun, setelah diracuni dan dikepung, Qiyu tiba-tiba berhasil menangkap makhluk roh dan melarikan diri. Jiang Baihe marah kepada mereka atas kegagalan ini. Dia hanya sedikit menjauh dari membunuh mereka. Tetapi karena mereka bahkan tidak dapat menyelesaikan masalah sekecil itu, mereka sendiri juga marah. Sekarang Longchen telah membawa Qiyu kembali dan menantang mereka untuk bertarung satu lawan lima belas melawan Qiyu. Mereka merasa bahwa dia mengirim Qiyu ke kematiannya. Tahap bela diri diaktifkan dan lima belas dari mereka langsung masuk. Saat ini, Yu Xuan memegang tangan Qiyu dengan gugup. Dia tidak ingin dia pergi karena dia takut. Jangan khawatir. Percaya padaku. Qiyu menepuk tangannya lalu berjalan ke atas panggung. Qin Feng berkata, Saudaraku, bos ada di sini. Keluarkan kekuatan Dragon Blood Legion. Apakah Anda berada di Dragon Blood Legion atau tidak? Anda adalah seorang prajurit Dragon Blood. Qiyu tiba-tiba berbalik dan menatap Longchen. Setelah dia mengepalkan tangan kanannya dan memukul dadanya dengan keras, dia tersenyum percaya diri. Qiyu melangkah ke panggung bela diri. Cahaya ilahi menutupi mereka dalam penghalang, mengisolasi mereka dari seluruh dunia. Entah bagaimana penghalang itu memiliki aura yang berat. Dikatakan bahwa penghalang ini adalah sesuatu yang bahkan raja abadi akan kesulitan untuk memecahkannya. Melihat Yusuan sangat gugup, Longchen diam-diam senang untuk Qiyu. Cinta sejati menanggung kesulitan. Qiyu juga bisa dikatakan diberkati. Biarkan kompetisi dimulai. Seorang tetua istana Yuhua mengumumkan dimulainya pertempuran. 15 primal segera menerkam Qiyu, meluncurkan pukulan membunuh paling tajam mereka. Ledakan. 15 senjata bersiul ke arah Qiyu, menabrak pedangnya. Namun, dengan satu pedang, dia memblokir semua serangan mereka, dan hasilnya adalah kedua belah pihak terlempar. Itu menyebabkan teriakan kaget terdengar. Karena Qiyu adalah yang terendah dari para petarung. Tapi sendirian, dia telah memblokir serangan dari 15 orang. Bagaimana dia melakukannya? Longchen mengangguk setelah melihat itu. Mungkin posisi orang paling bodoh di Dragon Blood Legion hanya bisa menjadi miliknya dan Wilde. Hanya dalam beberapa hari, Qiyu mulai memahami cara menggunakan energi Dao Surgawi. Longchen telah memanjat tangga Surgawi beberapa kali tetapi masih terlalu bodoh untuk memahami kekuatan ini. Jika bukan karena Luo Zichuan, dia mungkin tidak akan belajar bagaimana mengendalikan energi Dao Surgawi sepanjang hidupnya. Namun, Wilde benar-benar bodoh, sementara Longchen hanya sebodoh ini karena Tao Surgawi bias terhadapnya, jadi dia tidak pernah mencoba memahami perasaan itu. Teknik Qiyu meminjam kekuatan langit dan bumi, jika tidak, tidak akan ada cara baginya untuk memblokir kelima belas serangan mereka. Dari semua ahli yang hadir, hanya kepala istana dan patriarki yang menyadari hal ini. Kekuatan langit dan bumi biasanya adalah sesuatu yang hanya bisa dipahami oleh para dewa ilahi. Mereka yang benar-benar bisa mengendalikan energi Surgawi Dao harus menjadi raja abadi. Qiyu baru saja meninggalkan istana Yuhua selama beberapa hari tetapi sudah mulai mengendalikan kekuatan langit dan bumi. Oleh karena itu, bahkan mereka berdua terkejut. Meskipun itu hanya bentuk embryonik, dia telah mengambil langkah ini di depan semua ahli empat puncak lainnya. Satu langkah ini membuatnya menonjol di alam empat puncak. Membunuh. Qiyu tiba-tiba menginjak udara. Kekosongan bergetar, dan dia melesat seperti meteor ke arah 15 orang yang belum stabil. 15 dari mereka berpikir bahwa serangan gabungan mereka pasti akan membunuh Qiyu atau paling tidak membuatnya terluka parah. Mereka tidak menyangka akan berakhir imbang, dan mereka tidak mendiskusikan bagaimana bekerja sama lebih jauh dari itu. Ledakan. Qiyu tiba di depan salah satu ahli itu dan menebas kepalanya. Melihat bahwa dia tidak bisa mengelak dan orang-orang di sekitarnya tidak bisa membantu, dia menusukkan tombaknya ke dada Qiyu. Pedang itu lebih pendek dari tombak. Meskipun dia menyerang kedua, tepat saat pedang Qiyu mengenai lehernya, tombaknya pasti akan menembus dada Qiyu. Ini adalah pertukaran, satu nyawa untuk satu nyawa, memaksa lawan untuk mengubah gerakan jika mereka tidak ingin mati. Namun, saat dia menusukkan tombaknya ke depan, ekspresinya berubah. Dia terkejut menemukan bahwa pedang Qiyu mengandung semua kekuatannya. Tidak ada ruang untuk mengubah teknik. Dengan kata lain, untuk membunuhnya, Qiyu tidak lagi menginginkan nyawanya. Murid itu buru-buru menarik kembali tombaknya untuk memblokir. Dia tidak ingin mati. Akibatnya, keraguan-keraguan membuatnya menarik kembali tombaknya perlahan, dan Qiyu memotongnya menjadi dua. Darah kemudian mewarnai panggung bela diri. Teriakan kaget terdengar, Qiyu benar-benar tangguh, sampai gila. Ini sepenuhnya mengandalkan mempertaruhkan nyawanya tanpa teknik lain. Itu adalah kompetisi yang nyalinya lebih besar. Setelah membunuh murid itu, Qiyu melesat ke kiri. Dua pedang memotong bagian belakang jubahnya, dan darah membasahi punggung atasnya. Pada saat yang sama saat dia mengelak, pedangnya terayun ke sudut yang aneh. Dua kepala lagi melayang ke langit. Menggunakan harga terkecil, Qiyu menukar cedera untuk dua nyawa. Biasanya, ahli empat puncak dapat bertahan untuk sementara waktu bahkan setelah kepala mereka dipotong, tetapi pedang Qiyu mengandung kekuatan Tao Surgawi. Pada saat yang sama pedangnya memotong kepala mereka, itu juga menghancurkan jiwa mereka. Tiga murid terbunuh dalam sekejap. Qiyu seperti iblis yang membunuh tanpa mengedipkan mata, sebuah eksistensi yang telah dilepaskan dari neraka. Niat membunuh yang mengerikan itu mengguncang jiwa orang-orang. Yang lainnya langsung ketakutan. Bahkan saat Qiyu terluka, mereka tidak memanfaatkannya untuk menyerang. Sebaliknya, mereka memilih untuk mundur, menunggu kesempatan yang lebih baik lagi. Akibatnya, itu menjadi kesalahan fatal. Begitu mereka mundur, formasi mereka tersebar. Oleh karena itu, Qin Feng menggelengkan kepalanya dan dengan acuh tak acuh menyatakan, sudah berakhir. Seolah bekerja sama dengan kata-katanya, Qiyu bergerak seperti kilat, memburu murid-murid yang tersisa itu. Dengan setiap ayunan pedangnya, dia menuai salah satu nyawa mereka. Dalam sekejap, lima lagi jatuh dan hanya tujuh yang tersisa. Qiyu juga berlumuran darah, tapi matanya sedingin es. Mereka tidak mengandung sedikitpun emosi saat dia terus membunuh. Junior magang saudara Qiyu, Jangan bunuh aku. Kami tidak punya pilihan dalam masalah ini. Saudara laki-laki magang senior Baihe yang memaksa kami. Jika Anda ingin balas dendam, bunuh orang yang bertanggung jawab. Mari kita pergi. Salah satu murid itu benar-benar berlutut di tanah dan menangis, hanya untuk dibunuh tanpa ampun oleh pukulan pedang Qiyu. Berhenti. Akhirnya, Jiang Baihe tidak bisa lagi menonton. Dia dengan marah meraung. Bab 3264, Longchen vs Jiang Baihe Orang-orang itu adalah bawahannya yang cakap. Yang disebut memukuli anjing juga tergantung pemiliknya. Sekarang anjing-anjing ini, karena takut kehilangan nyawanya, mulai mengkhianatinya. Dia tidak tahan lagi, karena dia menemukan bahwa pikiran bawahannya diambil, ketakutan mengambil alih jiwa mereka, dan mereka bahkan kehilangan keberanian untuk bertarung. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat orang-orang ini akan terbunuh. Dari Qiyu yang menangkap serangan bersama dari semua orang, itu akan menjadi kekalahan mereka. Qiyu mengalahkan mereka satu per satu, dan tidak bisa lagi membentuk serangan gabungan yang efektif. Adik laki-laki Qiyu? Tidak, kakek Qiyu, saya mengikuti perintah. Biarkan aku pergi. Aku rela menjadi sapi dan kuda untukmu. Suara menderu Jiang Baihe tidak dapat ditransmisikan di dalam ring sama sekali, tetapi suara di dalam ring dapat ditransmisikan dengan jelas keluar. Saat ini, orang-orang ini tidak lagi peduli dengan harga dirinya, mereka hanya ingin bertahan hidup dan terus melarikan diri dan berteriak. Tapi wajah Qiyu selalu dingin dan keras, satu pedang pada satu waktu, dan murid istana Yuhua terakhir bergegas menuju Qiyu dengan putus asa. Ledakan. Melihat tidak ada jalan keluar, murid itu meledakkan dirinya. Sayangnya, selain memukul mundur Qiyu, Qiyu tidak mengalami kerusakan apapun. Krune di arena perlahan menghilang, Qiyu mundur dari arena, dan ada mayat yang tertinggal di arena. Adegan itu mengejutkan. Anda tahu, itu bukan murid biasa, tetapi lebih dari selusin jenius generasi pertama yang merupakan pilar masa depan istana Yuhua, dan terbunuh begitu saja. Selain keterkejutan, ekspresi para tetua istana Yuhua menjadi sangat jelek. Kali ini istana Yuhua menderita terlalu banyak kerugian. Leluhur, meskipun para murid ini salah, mereka tidak bersalah atas kematian. Apakah terlalu berlebihan untuk membunuh mereka dengan begitu kejam? Apakah saya masih dibawa ancaman dari istana Yuhua yang bermartabat? Hidup Qiyunya adalah hidupnya, apakah hidup orang lain hanya sia-sia? Seorang lelaki tua berdiri, membungkuk dan memberi hormat, dan berkata dengan wajah marah. Jelas, dia sangat tidak puas dengan masalah ini. Dan orang ini tampaknya memiliki status yang sangat tinggi di istana Yuhua. Begitu dia berdiri, banyak orang langsung setuju, mengira Longchen dan yang lainnya terlalu agresif. Melihat begitu banyak orang berdiri, leluhur Yuhua merasa sedikit tidak enak, baru saja akan berbicara, tetapi Longchen tidak menunggu leluhur Yuhua berbicara, dan bergegas berkata. Senior ini benar, katanya terlalu baik, siapapun yang hidup, tidak boleh dibagi menjadi tinggi dan rendah. Maka saya harus bertanya, hidup mereka adalah hidup, dan hidup Qiyu dapat diambil oleh orang lain. Qiyu memimpin perburuan murid-murid baru itu, ratusan nyawa bukanlah kehidupan. Semua ini berasal dari tangan Jiang Baihe. Karena Anda dapat berbicara menentang selusin Al Gojo, mengapa Anda tidak dapat berbicara menentang murid baru yang tidak bersalah yang mati sia-sia? Bagaimana? Hidupnya adalah kehidupan Jiang Baihe, dan kehidupan para murid itu adalah rumput master. Petik 2 Longchen dapat dianggap telah mengambil kesempatan dan mengambil masalah secara langsung dan tajam. Sebelum Nenek Moyang Yuhua dan lumpur tipis, Qiyu terlalu lembut dan diberikan rutinitas oleh orang lain. Longchen tidak punya pilihan selain mundur. Kedua, biarkan Qiyu membunuh bajingan itu untuk menghilangkan kebencian. Sebenarnya, Longchen tidak ingin membiarkan Jiang Baihe pergi, tetapi bagaimanapun juga, istana Yuhua mengolah Qiyu, dan Longchen tidak ingin Qiyu menanggung keburukan menggertak gurunya dan menghancurkan leluhurnya. Jadi, bunuh ini orang tua Yuhua Zuneng dapat menjamin bahwa Jiang Baihe tidak akan lagi mengincar Qiyu, dan masalah ini akan selesai. Meskipun dia tidak bahagia, hanya bisa seperti ini. Sekarang, lelaki tua itu marah, menuduh Qiyu jahat, dan memarahi Longchen karena agresif. Sekarang Longchen telah menangkap pegangannya dan mengarahkan kontradiksi ke Jiang Baihe. Anda tahu, Jiang Baihe adalah pelakunya. Apakah kamu tidak kesal? Saya masih tidak senang, ingin melakukan sesuatu. Oke, mari kita lakukan dengan baik. Begitu Longchen mengatakan ini, lelaki tua itu terdiam. Dia ingin mengatakan, bagaimana murid baru itu bisa dibandingkan dengan pilar masa depan ini. Tetapi dia mengatakan sebelumnya bahwa hidup itu sama. Jika dia mengatakan itu, itu seperti memukul wajahnya sendiri. Untuk sesaat, orang-orang itu tercengang, dan mereka terdiam menghadapi tuduhan Longchen. Wajah leluhur Yuhua juga menjadi jelek. Dia ingin mencekik para idiot ini sampai mati. Masalahnya sudah ditekan, dan mereka mengambilnya lagi, bahkan jika dia hidup begitu lama, saya tidak tahu bagaimana menghadapinya. Semut sialan, kupikir kamu lelah hidup, tidakkah kamu ingin balas dendam? Yah, aku akan memberimu kesempatan. Longchen, jika kamu keluar, aku akan memberimu kesempatan yang adil untuk bertarung. Jiang Baihe sudah marah, tapi sekarang Longchen mengincarnya lagi, dia tidak tahan lagi, jadi dia berdiri dan menantang Longchen. Tidak. Leluhur Yuhua berteriak dengan tajam. Tuan leluhur, ini sepertinya bukan masalah besar, kan? Semua orang menindas kami. Jika kita terus bertahan, bukankah reputasi ratusan ribu dolar istana Yuhua kita akan hancur? Bagaimana kita dapat menjadi layak bagi leluhur kita? Tanda tanya petik 2, Master Istana Istana Yuhua tidak tahan lagi. Meskipun kakek tua ini jauh lebih tua darinya, dia sekarang adalah kepala istana-istana Yuhua dan memiliki kekuatan pengambilan keputusan tertentu. Dia memiliki kepercayaan mutlak pada Jiang Baihe, karena di seluruh istana Yuhua, hanya dia yang benar-benar mengetahui kekuatan Jiang Baihe. Jiang Baihe telah tertarik padanya sejak dia lahir. Meskipun Jiang Baihe telah dimanjakan, kekuatannya tidak diragukan lagi. Di matanya, selama dia memiliki kekuatan, kekurangan apapun bukanlah kekurangan. Jadi Jiang Baihe menantang Long Chen, dan Master Istana Yuhua benar-benar mendukungnya. Dia membenci Long Chen dan ingin membunuhnya sekarang, terutama ketika Long Chen menghancurkan Istana Yuhua dalam satu gigitan gelombang paru-parunya akan meledak. Di depan tuan istananya, mengatakan bahwa dia ingin menghancurkan sektenya tidak ada bedanya dengan menamparkan wajahnya. Bodoh, ketika dua macan saling bertarung, yang satu pasti terluka. Istana Yuhua saya disukai oleh Akademi Lingqiao, dan saya tidak dapat melakukan apapun yang merusak keharmonisan antara keduanya. Jiang Weizong, sayapmu keras sekarang, apakah kamu tidak berani mendengarkan orang tua ini? Leluhur Yuhua sangat marah, memegang tongkat dan benar-benar berdiri. Awalnya ada banyak orang kuat di Istana Yuhua, yang mengetahui kengerian Jiang Baihe dan siap mendukung Jiang Baihe. Mereka juga berharap Jiang Baihe bisa membunuh Long Chen dan menyelamatkan muka Istana Yuhua. Namun, kemarahan para leluhur Yuhua membuat mereka takut untuk mengatakan sepatah katapun. Meskipun Jiang Weizong adalah penguasa Istana, hal besar terakhir masih perlu diputuskan oleh leluhur. Long Chen tertegun sejenak, apakah Istana Yuhua terkait dengan Akademi Lingqiao. Tetapi ketika dia menoleh dan memikirkannya, dia tiba-tiba mengerti bahwa ada hubungan dengan Mao. Ini jelas alasannya, dia hanya tidak ingin Long Chen melawan Jiang Baihe. Long Chen diam-diam terkejut, lelaki tua ini tidak biasa, dia sepertinya tahu pikirannya dan sangat keberatan dengannya. Hari ini, Long Chen dan aku, hanya ada satu orang yang hidup untuk melihat matahari besok, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Long Chen, jika kamu dibesarkan oleh orang tuamu, keluarlah untuk bertarung. Jiang Baihe sangat marah saat ini dan meraung. Jalan. Dengan raungannya, Long Chen, yang awalnya tenang, matanya setajam pisau, dan niat membunuh yang mengerikan meningkat, dan seluruh aulah tampak berubah menjadi gudang es dalam sekejap. Gemetaran. Oke, aku akan memenuhimu. Long Chen memandang Jiang Baihe, kata demi kata. Bab 3265, kamu terlalu naif. Melihat persetujuan Long Chen, wajah Jiang Weizong menunjukkan ekspresi sombong, tetapi wajah leluhur Yuhua menjadi jelek. Ketika segala sesuatunya telah berkembang ke tingkat ini, semua usahanya sebelumnya sia-sia. Melihat Jiang Weizong, yang memiliki wajah bangga dan tampilan kemenangan, leluhur Yuhua sangat marah hingga wajahnya membiru. Jiang Baihe memiliki postur yang telah saya putuskan dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Leluhur Yuhua tahu bahwa dia manja. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, Jiang Weizong mendukungnya dan tidak mempertaruhkan siapapun. Mata. Jika dia menggunakan identitas leluhur untuk menekannya secara paksa, Jiang Baihe pasti tidak akan menerimanya, dan dia bahkan mungkin melepaskan identitasnya sebagai murid istana Yuhua dan melawan Long Chen. Melihat Jiang Baihe menggertakkan giginya, leluhur Yuhua hanya bisa menghela nafas dan tidak terus menolak. Melihat leluhur Yuhua tidak keberatan lagi, Jiang Baihe menatap Long Chen dan berkata, Ayo, biarkan aku melihat apa yang bisa kamu lakukan, juara ganda konferensi Kyushu. Saya ingin Anda tahu bahwa Anda hanyalah katak di dasar sumur. Di depanku, apa yang disebut juaramu hanyalah lelucon besar. Petik 2 Long Chen memandang Jiang Baihe dengan dingin, terserah Anda, buka arena. Membuka arena, arena ini sama sekali tidak bisa menahan kekuatanku, jadi aku akan bertarung langsung di luar istana. Jiang Baihe tersenyum bangga, mendengus dingin, dan terbang keluar dari aula begitu saja. Orang-orang terbang seperti aliran cahaya, dan menghilang dalam sekejap. Kecepatannya mencengangkan. Long Chen mendengus dingin, menginjak kekosongan, dan bergegas keluar. Bai Xi Xi, Bai Xiao Le, Qi Yu dan Su Zixiong juga terbang keluar. Tepat ketika penguasa istana Yuhua hendak bangun, lelaki tua Yuhua menghela nafas dan berkata, Wei Zhong, kebodohanmu pada akhirnya akan membunuh cicitmu. Jiang Wei Zhong menggelengkan kepalanya, leluhur tua, Anda telah terlalu lama mundur, dan Anda tidak memahami perubahan di dunia luar. Kekuatan Baihe bukanlah yang Anda lihat. Dia akan mengejutkan Anda. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa kekuatan Baihe dapat menyapu semua generasi muda di Tianxing Yu. Petik 2. Jiang Wei Zhong sangat percaya pada Jiang Baihe. Dia tidak menyangka ada orang kuat dengan pangkat yang sama yang bisa mengalahkan Jiang Baihe. Hari ini aku akan menunjukkan kepada semua orang betapa menakutkannya Baihe, jadi kamu bisa menunggu dan melihat. Jiang Wei Zhong tertawa, lalu berdiri dan berjalan keluar. Para tetua istana Yuhua semuanya patah hati. Jiang Wei Zhong tampaknya tidak terlalu menghormati leluhurnya, dan dia berani pergi sendirian. Ini terlalu kasar. Namun, banyak orang tua melihat Jiang Wei Zhong pergi, dan setelah membungkuk kepada leluhur mereka, mereka juga pergi. Orang-orang tua ini dapat melihat bahwa Tuan Istana tampaknya sedikit tidak puas dengan pemikiran Nenek Moyang yang konservatif dan ketinggalan zaman, dan keduanya mulai bersaing. Hanya ada beberapa lusin orang tua yang memilih untuk tinggal. Mereka semua senior, dan mereka juga sangat tidak puas dengan Palace Master Yuhua, dan Palace Master Yuhua selalu mengabaikan orang-orang tua ini. Titik. Tuan Yuqing dan Yuqing, yang juga wakil penguasa Istana-Istana Yuhua, juga tinggal. Yuqing melihat ekspresi marah di wajah leluhur, Yuqing berlutut di tanah dan tersedak. Leluhur, semuanya hujan dan hujan, dan semua malapetaka ini disebabkan oleh hujan. Nenek Moyang Yuhua menggelengkan kepalanya, berjalan di depan Yuqing, dan membantunya berdiri, Anak baik, meskipun bakatmu tidak sebaik Jiang Baihe, kamu baik hati dan diberkati, dan kamu akan menjadi tulang punggung keluarga ku. Istana Yuhua di masa depan. Saya khawatir terserah Anda untuk memilih. Ketika leluhur Yuhua mengatakan ini, orang-orang kuat yang hadir terkejut. Bagaimana bisa leluhur mengatakan hal seperti itu? Leluhur, kamu, Yuqing berpikir bahwa leluhur itu bingung. Leluhur Yuhua melambaikan tangannya dan berkata, Ayo pergi, ayo pergi dan lihat. Sayangnya, menjadi berani adalah hal yang baik, tetapi jika Anda tidak cukup berhati-hati, pada akhirnya akan membawa malapetaka. Ini adalah kesalahanku. Di luar Istana Yuhua, pegunungan tidak ada habisnya dan tidak ada habisnya. Ini adalah situs Istana Yuhua dan tempat berburu para murid Istana Yuhua. Di atas lembah, Longchen dan Jiang Baihe dipisahkan sejauh 100 mil, berdiri di langit, Bai Shishi dan yang lainnya menyaksikan pertempuran tidak jauh. Di kejauhan di belakang Jiang Baihe, banyak ahli dari Istana Yuhua berkumpul bersama, dan Jiang Weizong ada di antara mereka. Saat leluhur Yuhua juga datang, hal itu menimbulkan keributan. Ketika leluhur Yuhua berdiri di sebelah Jiang Weizong, Jiang Weizong tetap sopan di permukaan, tetapi ada seringai di matanya. Jelas permainan ini dia menangkan, dan Patriark Yuhua harus menundukkan kepalanya. Weizong, aku ingat kamu memasuki Istana Yuhua pada usia 7 tahun, kan? Leluhur Yuhua tiba-tiba berkata, Ya Patriark, Jiang Weizong mengangguk. Dia memandang Patriark Yuhua, tidak tahu apa yang ingin dia katakan. Tapi melihat ekspresi tenang di wajah leluhur Yuhua, dia merasa sedikit gelap di hatinya. Tampaknya kali ini, leluhur berniat untuk menyerah, dan tidak akan mencampuri urusannya di masa depan. Leluhur Yuhua melanjutkan, saya ingat bahwa sebelum usia 15 tahun, tidak ada tanda-tanda kebangkitan dalam darah, dan saya diintimidasi sepanjang waktu, dan saya hampir dibunuh beberapa kali. Setelah itu, garis keturunan Anda terbangun dan melambung ke langit. Siapapun yang menentang Anda akan dibunuh oleh Anda. Pada usia 97 tahun, dia naik ke alam Raja Abadi. Dia adalah seorang jenius yang memasuki alam Raja Abadi sebelum 700 tahun Istana Yuhua kita. Anda dapat dikatakan sebagai pembangkit tenaga listrik medan bintang yang brilian dan menyapu, dan kemudian pergi untuk menantang pedang gila Luo Zichuan, Anda dikalahkan oleh Luo Zichuan, dan jiwa Anda bahkan lebih terluka. Anda harus beristirahat selama 400 tahun sebelum pulih. Petik 2 Wajah Jiang Weizong tenggelam, dan dia berkata dengan dingin, itu adalah kecerobohan saya. Luo Zichuan terlalu jahat untuk menyapa. Jiang Weizong naik ke alam Raja Abadi, dan bisa dikatakan sangat indah. Pada akhirnya, dia menantang Luo Zichuan, tetapi Luo Zichuan mengabaikannya, dan dia mendobrak pintu keluarga Luo. Luo Zichuan sangat marah sehingga dia hampir membacoknya sampai mati. Jika Jiang Weizong tidak memiliki artefak penyelamat untuk melindunginya dan melarikan diri, hidupnya akan berada di tangan Luo Zichuan. Setelah kembali ke istana Yuhua, Jiang Weizong memegang ekornya di antara ekornya sebagai seorang pria, memulihkan diri dengan ketenangan pikiran, dan tidak pernah berani keluar lagi. Karena pertempuran ini, dia juga menjadi bahan tertawaan dan membuat Luo Zichuan terkenal gelombang ini adalah rasa malu terbesar dalam hidupnya. Leluhur Yuhua membawa masalah ini ke depan begitu banyak orang, dan dia langsung marah. Leluhur tua Yuhua berkata dengan ramah, kemenangan dan kekalahan adalah urusan umum dalam urusan militer. Saat pedang terhunus, pedang itu harus dikembalikan saat disarungkan. Hanya mereka yang tahu cara mundur yang bisa tahu cara menyerang dengan lebih baik. Setelah pertempuran itu, saya menemukan bahwa Anda jauh lebih tertutup dan merasa bahwa Anda seharusnya menjadi dewasa. Jadi pada pertemuan tersebut, saya merekomendasikan Anda untuk menjadi penguasa istana. Tapi saya tidak menyangka sejarah akan terulang kembali. Anda tidak memberi tahu cucu Anda tentang pelajaran darah Anda. Dia sama sombongnya denganmu, dan dia tidak tahu bagaimana harus menghormati. Dia bahkan berjalan dengan cara yang sama. Ini pre-order. He he, ketika kamu dikalahkan oleh Luo Zichuan, kamu tahu bahwa Long Chen diinstruksikan oleh Luo Zichuan beberapa waktu lalu dan baru saja menghancurkan keluarga Cu. Petik 2 Wajah Jiang Weizong berubah, dia jarang bertanya tentang dunia luar, dan dia tidak tahu hubungan antara Long Chen dan keluarga Luo, tapi kemudian dia mencipir. Apa maksudmu, Long Chen adalah murid Luo Zichuan? Itu bagus, Bai He membunuh Long Chen, hanya untuk melaporkan penghinaan untukku. Nak, kamu masih terlalu naif. Patriark Yuhua menghela nafas dalam-dalam. Om. Pada saat ini, seluruh tubuh Jiang Bai He bersinar, kidan darahnya melonjak, dan dia memasuki kondisi pertempuran. Dimulai. Semua orang tiba-tiba gugup. Bab 3266, Pisau Tulang Sen Hui Mekar Pertama. Kidan darah Jiang Bai He meletus, kekuatan dewanya melonjak, dan dalam penglihatan di belakangnya, suara harimau mengaum dan naga meraung samar, kidan darah menutupi langit, dan orang-orang bisa merasakan tekanan darah yang mengerikan dari jauh. Tekanan darah Jiang Bai He dilepaskan, angin menerus seperti pisau, gunung dan sungai di bawah kakinya mulai pecah, runtuh, dan puing-puing yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan. Adegan itu mengejutkan. Bahkan orang-orang yang akrab dengan Jiang Bai He diam-diam terkejut saat melihat pemandangan ini. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa Jiang Bai He berada di Istana Yuhua dan tidak pernah menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya, dan sekarang ini adalah wabah yang nyata. Hanya mengandalkan tekanan dari garis keturunan dapat menekan pusat kekuatan Divine Sovereign Realm. Kekuatan garis keturunannya hampir sangat kuat sehingga membentuk semacam domain. Itu terlalu kuat, garis keturunannya ditekan, dan itu tak tertahankan. Seorang tetua Istana Yuhua di tahap akhir Divine Sovereign Realm tidak bisa menahan desahan. Sebagai pembangkit tenaga listrik di tahap akhir Divine Sovereign Realm, di hadapan tekanan darah Jiang Bai He, dia masih tertahan, jadi sulit untuk mengerahkan kekuatannya sendiri, dan dia hanya bisa melarikan diri saat menghadapi Jiang Bai He. Melihat orang-orang kuat di tahap akhir Divine Sovereign Realm, mereka semua mengomentari Jiang Bai He, dan para murid Istana Yuhua juga terlihat kagum. Leluhur, apakah kamu sudah melihatnya? Garis keturunan Bai He sangat murni, bahkan pembangkit tenaga listrik tahap akhir Divine Sovereign Realm generasi pertama akan ditekan olehnya. Membunuh pembangkit tenaga Divine Sovereign Stage semudah memotong melon dan sayuran. Bahkan jika aku membandingkannya, aku harus melakukan yang terbaik untuk tetap tak terkalahkan. Akankah seorang jenius seperti itu takut pada Long Chen? Jiang Weizong memandang Jiang Bai He, yang penuh energi dan darah, dan berdiri dengan bangga, dengan ekspresi percaya diri di wajahnya. Sarkasme muncul di sudut mulut Jiang Weizong. Sarkasme ini tidak hanya ditujukan pada Long Chen, tetapi juga pada leluhur Yuhua. Dia sudah tua dan matanya terpana. Leluhur Yuhua menggelengkan kepalanya dan berkata, Apakah kamu tahu mengapa aku terbangun dalam retret? Jiang Weizong tertegun sejenak. Dia benar-benar tidak tahu. Dia mengira leluhur telah memperhatikan pergerakan istana Yuhua, tetapi dia tidak tahu bahwa leluhur sedang mundur. Tepat sebelum kamu ingin melakukan sesuatu pada Long Chen, pilar dewa keberuntungan ki dari istana Yuhua mulai bergetar dan berubah warna, dan bahkan retakan muncul, kata leluhur Yuhua. Ini, bagaimana ini mungkin? Jiang Weizong dan semua tetua istana Yuhua lainnya terkejut. Pilar keberuntungan dan keberuntungan adalah harta karun yang tertinggal di awal berdirinya istana Yuhua. Begitu pilar keberuntungan dan keberuntungan memanggil polisi, itu berarti sesuatu yang mengancam istana Yuhua akan terjadi, dan warna pilar keberuntungan dan keberuntungan akan berubah, yang berarti istana Yuhua dalam bahaya kehancuran. Dalam sejarah, istana Yuhua telah mengalami beberapa kesulitan, dan pilar keberuntungan dapat secara akurat memprediksi nasib baik dan buruk, membuat istana Yuhua berbelok. Namun pilar keberuntungan tidak hanya berubah warna, tetapi juga memiliki retakan yang mengejutkan Nenek Moyang Yuhua. Saya tidak percaya Longchen memiliki kemampuan seperti itu. Pasti ada yang salah dengan Dewa Keberuntungan. Jiang Weizong menggertakkan giginya, dia sama sekali tidak percaya bahwa Longchen memiliki energi yang begitu menakutkan. Nenek Moyang Istana Yuhua berkata dengan acuh tak acuh, kamu tidak percaya, dan saya tidak percaya, tapi saya percaya bahwa tidak akan ada masalah dengan pilar keberuntungan ilahi. Saya tidak bisa melihat melalui kekuatan Longchen, tapi saya bisa memberi Anda analisis. Akademi Lingqiao adalah akademi tertua di sembilan langit dan sepuluh bumi. Itu telah diam selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan telah begitu sunyi sehingga akan dihancurkan, tetapi masih berani melawan Brahma, dan bahkan seorang murid berani mencabik-cabik wajah dengan Enpuda. Juga, cabang Akademi Lingqiao telah dihancurkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Longchen datang hari ini dengan segel cabang ke-7. Dia sudah menjadi direktur cabang ke-7, yang berarti Akademi Lingqiao akan segera dimulai. Cabang Guangfu juga akan melancarkan serangan balik dengan Dabrahma. Longchen, sebagai bidak, tanpa dukungan Akademi Lingqiao dari belakang, apa yang bisa dia lakukan sebagai murid kecil tingkat 4? Pentingnya Longchen bagi Akademi Lingqiao tidak diragukan lagi. Jika Anda membunuhnya, bagaimana istana Yuhua saya akan menanggung murka Akademi Lingqiao? Juga, dua orang di sekitar Longchen adalah saudara kandung, mereka adalah cucu dari dekan Akademi Lingqiao kontemporer. Tujuh generasi keluarga kulit putih mereka sendirian, dan setiap generasi hanya memiliki satu laki-laki. Anda ingin membunuh mereka demi senjata ajaib? Apakah Anda tahu betapa bodohnya Anda? Jika Anda membunuh mereka, tidak akan ada istana Yuhua di dunia ini. Petik 2 Suara leluhur Yuhua datar, tapi terdengar seperti guntur di telinga semua orang. Mereka tidak bisa berpikir sejauh itu, dan mereka bahkan tidak tahu bahwa Akademi Lingqiao memiliki latar belakang yang mengerikan. Dalam kesan mereka, Akademi Lingqiao seperti pohon tua yang mati, setinggi apapun, tidak dapat meremajakan, dan yang menunggunya hanyalah pembusukan dan kematian. Wajah Jiang Wei Zhong jelek. Dia mengenal Akademi Lingqiao lebih baik daripada kebanyakan orang, tetapi dia hanya memikirkan tentang pedang panjang, tetapi tidak memperhatikan identitas Bai Xi Xi dan Bai Xiaole. Sekarang Patriark Yuhua mengatakannya, dia tiba-tiba tidak bisa berdiri di atas panggung. Bagaimanapun, dia adalah penguasa istana saat ini. Patriark Yuhua mengatakan dia bodoh, yang membuatnya terhina. Saya hanya menakut-nakuti mereka saat itu. Mungkinkah generasi tuan istana saya yang bermartabat akan benar-benar membunuh junior mereka? Jiang Wei Zhong berkata dengan marah. Kamu telah melakukan kesalahan, tidak berani mengakuinya, dan membuat alasan untuk menutupinya. Ini hanya bisa mencerminkan kebodohan Anda, tetapi juga dengan kemunafikan dan rendah diri. Terlepas dari hal bodoh ini, hal paling bodoh tentang Anda adalah bahwa Anda akan membunuh cicit Anda sendiri, jenius yang lahir di keluarga Jiang selama ribuan tahun. Leluhur Yuhua berkata dengan dingin. Kentut, Bai He pasti bisa membunuh anak ini, kamu kuno, pikiranmu busuk, dan kamu tidak lagi cocok untuk mengelola istana Yuhua. Jiang Wei Zhong tidak tahan lagi dan meraung. Saat dia meraung, semua orang terkejut, dan ekspresinya berubah. Jiang Wei Zhong berani memarahi leluhurnya. Ini tidak berbeda dengan mengintimidasi gurunya dan menghancurkan leluhurnya. Itu adalah tabu di dunia abadi. Tuan istana, kamu terlalu jauh. Analisis leluhur benar sekali, tetapi Anda sangat kasar terhadap leluhur, apakah Anda tidak takut ditertawakan oleh seluruh dunia? Yuhuan tidak bisa membantu tetapi berkata dengan marah. Jiang Wei Zhong sangat marah sehingga dia tidak tutup mulut. Dia mengatakan kata-kata memberontak seperti itu. Dia juga menyesalinya di dalam hatinya, tetapi dia mengatakan semuanya, dan dia tidak bisa mengambilnya kembali jika dia mau. Jiang Wei Zhong berkata dengan berani, murid ini bersalah dan menyinggung leluhur. Saya di sini untuk mengakui kesalahan saya kepada leluhur, dan saya akan bersujud kepada Anda untuk menebus kesalahan ketika saya melihat ke belakang. Tapi soal Bai He, saya sangat tidak setuju dengan sudut pandang Anda. Jika Bai He gagal, saya akan mengundurkan diri sebagai kepala istana dan memberi jalan bagi orang yang layak. Tetapi jika kemenangan Bai He gelombang membuktikan pendapat saya benar, saya akan meminta leluhur untuk tidak ikut campur dalam keputusan saya di masa mendatang. Petik 2 Leluhur Yuhua tidak marah ketika dia melihat Jiang Wei Zhong, tetapi menghela nafas, biarkan fakta berbicara. Setelah Nenek Moyang Yuhua selesai berbicara, semua orang melihat ke medan perang yang jauh. Darah Jiang Bai He gelisah, dan tekanan darahnya memancar sembilan hari dan sepuluh tempat, tetapi Long Chen tidak menanggapi, tetapi menatap Jiang Bai He dengan tenang. Derek putih. Kamu melihat celahnya, apakah kamu putus asa? Darah Jiang Bai He melonjak ke langit, membuat situasi berubah warna, menatap Long Chen, warna mencibir muncul di sudut mulutnya. Apakah kamu baik-baik saja, untuk meyakinkanmu untuk mati, aku sudah lama menunggumu. Long Chen berkata dengan ringan, dan pisau tulang muncul di tangan Long Chen. Om! Pisau panjang Long Chen melambai, dan pisau tulang itu kosong. Setelah melewati busur yang anggun, Long Chen membawanya di pundaknya, tetapi dalam kehampaan, ada retakan yang tidak dapat disembuhkan untuk waktu yang lama. Untuk sesaat, ekspresi semua orang di Istana Yuhua berubah dari atas ke bawah. Bab 3267, Raksa Sapsikis. Senjata ajaib macam apa itu? Pisau tulang Long Chen menebas kekosongan, dan hanya dengan satu tebasan, itu membelah kekosongan. Semua orang terkejut. Mereka belum pernah melihat senjata yang begitu menakutkan. Bila iblis api ini ada di tangan Long Chen, dan itu ditampilkan di depan dunia untuk pertama kalinya. Ketajamannya membuat banyak orang kuat ketakutan. Aku tidak percaya kamu memiliki begitu banyak harta di tubuhmu. Ini sangat bagus. Setelah perang hari ini, semuanya menjadi milikku. Melihat pisau tulang di tangan Long Chen, mata Jiang Baihe berbinar, jelas tertarik dengan pisau panjang Long Chen. Tidak ada yang tidak menyukai senjata yang indah dan seperti batu giyok ini. Keserakahan adalah dosa asal. Karena keserakahan, Jiang Wei Zhong hampir menghancurkan istana Yuhua. Nenek moyang Anda, dengan banyak upaya yang melelahkan, tidak ragu-ragu untuk merendahkan dialog yang setara dengan saya, seorang pemula di alam empat kutub, untuk Anda semua. Awalnya, leluhur Anda menarik Anda kembali dari gerbang neraka, tetapi menarik bahwa Anda memaksa masuk. Anda tidak tahu, pertama kali saya melihat Anda, saya melihat kejahatan dan kegelapan jauh di dalam diri Anda. Dan di lubuk jiwamu, ada sesuatu yang sangat aku benci, jadi ketika aku melihatmu, aku membunuhmu. Tetapi agar tidak mempersulit saudara laki-laki saya, saya dapat menanggungnya dan membiarkan Anda hidup, tetapi sayangnya Anda tidak pernah berpikir untuk membiarkan orang lain hidup, dan karena pemikiran Anda, Anda menginjakan kaki di jalan yang tidak dapat kembali. Long Chen kata-kata bergema di kehampaan dan jatuh ke telinga leluhur Yuhua. Dia tidak bisa menahan nafas, sementara pembangkit tenaga listrik istana Yuhua lainnya memandangi leluhur Yuhua dengan kaget. Mungkinkah semua ini benar-benar seperti batu giyok? Itulah yang dikatakan leluhur Tuahua. Kamu terlalu gila, apakah kamu tahu betapa naifnya kamu sekarang? Jiang Baihe tertawa dengan marah. Op, saat dia mencibir, Long Chen bergoyang, muncul di depannya, dan menamparkan wajahnya. Dengan ledakan keras, Jiang Baihe bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi, jadi dia ditampar oleh Long Chen. Boom! Jiang Baihe terbang terbalik, seperti ledakan meteor, menembus pegunungan, debu beterbangan, dan meluas ke ujung garis pandang. Long Chen membawa pisau tulang di tangan kanannya, dan tangan kirinya masih dalam posisi menggesek. Dia berdiri di sana dengan tenang, seolah-olah dia telah melakukan hal yang sepele. Dan pembangkit tenaga listrik istana Yuhua hadir, hati mereka terangkat sejenak, mereka hanya bisa mendengar suara detak jantung mereka sendiri, dan mereka tidak dapat mempercayai semua yang ada di depan mereka. Saya sangat muat dengan cara pemaksaan Anda, saya tidak mengerti, dari mana Anda mendapatkan kepercayaan diri. Beri Anda kesempatan, jika tidak, Anda sudah menjadi jiwa yang mati di bawah pisau. Long Chen memandang Jiang Baihe di depannya, matanya dingin dan otentik. Bos adalah bos. Teknik tamparan ini sama ajaibnya dengan di dunia peri, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Qiyu menyaksikan Long Chen menamparkan Jiang Baihe dengan tamparan, dan darahnya mengalir deras, dan perasaan yang telah lama hilang muncul kembali di hatinya, dan tanpa sadar semangat juang bangkit. Terdengar ledakan keras, tanah terbuka, dan sebuah portal besar muncul. Di dalam portal, sesosok besar bergegas keluar. Itu adalah kera raksasa emas, seluruh tubuhnya ditutupi bulu emas, dan matanya seperti emas. Begitu muncul, aura kekerasan terpancar, langit dan bumi bergetar, dan kis serta darah melonjak ke langit. Ini adalah binatang raksasa tingkat 5, tetapi itu bukan binatang buas atau binatang buas, tetapi binatang psikis dari dunia lain. Binatang psikis adalah binatang psikis yang dapat dipanggil ke dunia ini dengan membuat kontrak jiwa untuk membantu dalam pertempuran. Keluarga cu melewati altar dan menggunakan pengorbanan untuk menyalurkan jiwa dunia bawah. Bahkan, itu juga kontrak. Namun, kontrak keluarga cu adalah penjualan palu. Bekerja, setelah akhir, keduanya tidak saling berhutang. Seni paranormal darah bersifat jangka panjang, tetapi darah paranormal semacam ini sangat langka di dunia ini. Dan bahkan jika Anda memiliki darah psikis, Anda masih perlu memasuki dunia lain untuk menangkap binatang psikis yang Anda sukai dan memaksanya untuk membuat kontrak. Hanya saja jika Anda ingin memiliki binatang buas yang lebih kuat dari diri Anda sendiri, Anda tidak dapat menggunakan kekuatan. Anda perlu menggunakan berbagai konspirasi untuk mengelabui makhluk psikis ini agar menandatangani kontrak. Begitu kera raksasa emas ini muncul, paksaan yang mengerikan itu mengejutkan banyak orang kuat. Jiang Baihe juga pernah memanggil monster raksasa paranormal sebelumnya, tapi mereka semua adalah monster urutan keempat. Namun, binatang psikis tingkat 4 itu juga sangat menakutkan, dan bahkan memiliki kekuatan yang sebanding dengan Raja Abadi. Tapi hari ini, Jiang Baihe benar-benar memanggil binatang psikis tingkat 5, yang dapat menyaingi keberadaan pembangkit tenaga listrik Raja Abadi. Kera raksasa emas ini, bahkan jika itu aku, harus keluar semua. Izinkan saya bertanya, bagaimana Long Chen bisa menjadi musuh? Melihat Jiang Baihe memanggil kera raksasa emas, ekspresi sombong muncul di sudut mulut Jiang Weizong. Leluhur siang yuhua. Kekecewaannya, meskipun kera raksasa emas muncul dan mengejutkan semua orang, tidak ada ekspresi bahagia di wajah leluhur yuhua. Auman, segera setelah kera raksasa emas muncul, ia meraung ke langit, dan gelombang suara yang besar mengguncang gunung dan menghancurkan gunung. Banyak orang tertangkap basah, gendang telinga terasa sakit dan berdarah. Untuk waktu yang singkat, tidak ada suara yang terdengar. Hanya bisa merasakan seluruh dunia bergetar. Manusia dan binatang adalah satu, Jiang Baehe berdiri di atas kepala kera raksasa emas, tangannya tercetak, dan kemudian seluruh orang itu seperti rune, yang dicap di dahi kera raksasa emas. Om, kera raksasa emas memiliki facra ekstra di tangannya. Facra terlalu besar, saat kera raksasa itu mengangkat facra gelombang, sepertinya menembus langit. Huh, kera raksasa emas meraung, facra jatuh dari langit, dan kehampaan runtuh. Pukulan ini membuat dunia berubah warna. Para pembangkit tenaga listrik yang hadir semuanya ketakutan. Meski serangan ini tidak ditujukan pada mereka, paksaan yang mengerikan menyebabkan mereka runtuh. Kulit Bai Shishi juga berubah. Dia tidak menyangka Jiang Baehe ini begitu menakutkan. Dibandingkan dengan dia, Ku Uya dan Gu Yun seperti sampah. Kera raksasa emas yang mati, benar-benar memuntahkan kata-kata manusia. Dalam keadaan integrasi, segala sesuatu tentangnya didominasi oleh Jiang Baehe. Seringai muncul di sudut mulut Long Chen, pisau tulang di tangannya perlahan diangkat di depannya, dan dia diam-diam menunggu kedatangan Fajra. Di mata banyak orang yang ketakutan, Fajra besar itu jatuh, seolah-olah menghancurkan seekor semut dengan Optimus Prime. Long Chen terlihat sangat kecil, dan hanya mendengar suara keras. Alu raksasa, boom jatuh, gelombang udara bergulung, pecahan angkasa yang tak berujung berterbangan, dan bumi langsung terkoyak. Pusat kekuatan yang hadir, bahkan pusat kekuatan Divine Sovereign Realm, dikejutkan dengan darah yang melonjak, hampir menyemburkan darah. Dalam kehampaan, debu beterbangan, dan bebatuan beterbangan, tetapi orang-orang ngeri menemukan bahwa di bawah Fajra besar, Long Chen tidak bergerak. Dia memegang pisau tulang dan memegang Fajra setebal gunung. Rambut panjangnya berkibar, pakaiannya berkibar, dan wajahnya yang tegas tanpa ekspresi. Di atas pisau tulang Long Chen, tirai cahaya transparan muncul, menunjukkan busur, dan pada Fajra, ada busur yang lebih besar, kedua busur itu bergesekan, membuat ledakan sonic yang keras, itu sangat menyakitkan, seolah-olah telah robek terpisah. Begitu, kamu sepertinya tidak tahu apa kekuatanmu. Baiklah, izinkan saya membantu Anda memaksanya keluar. Long Chen memandang Jiang Baihe, seluruh tubuhnya ditutupi sisik naga dalam sekejap, sinar cahaya kemasan naik ke langit, dan suara raungan naga bergema di langit. Bab 3268, Dunia Bawah. Dengan, ledakan, yang keras, kerah raksasa emas itu terhuyung-huyung dan mundur selangkah. Apa, usat kekuatan istana Yuhua terkejut. Kerah raksasa emas adalah binatang psikis tingkat 5, setara dengan pembangkit tenaga listrik umat manusia. Kerah raksasa emas itu sangat besar, seperti gunung, belum lagi darahnya yang luar biasa, hanya dengan melihat ukurannya, saya tahu bahwa itu adalah eksistensi yang bagus dalam kekuatan. Tapi kerah raksasa emas yang menakutkan itu didorong mundur oleh Longchen, ras manusia. Sisik emas tubuh Longchen mekar, dan nyala api naik di atas sisik, seolah-olah sedang dinyalakan. Longchen seperti tubuh pertempuran emas yang telah menyalakan api ilahi, penuh kekuatan. Dan yang berbeda dari masa lalu adalah ketika Longchen menjalankan kekuatan api dewa, sebagian dari kekuatan surga diserap oleh Longchen, dan mereka membantu Longchen. Tian Dao, sebagian besar ditujukan untuk Longchen, hanya sebagian kecil yang akan membantunya dalam menanggapi panggilan Longchen, tetapi bagian kecil ini dapat membuat Longchen merasa sedikit lebih santai setelah melepaskan diri dari belenggu. Dia sekarang menyadari bahwa itu bukan karena dia tidak cukup kuat, tetapi seluruh tubuhnya ditutupi dengan belenggu, dan alam empat kutub akan melonggarkan belenggu ini sedikit demi sedikit. Meskipun Longchen hanya memiliki basis kultivasi dari empat ekstrim dan lapisan pertama surga, dia jelas merasakan bahwa dengan restu sebagian dari kekuatan surga, blokade dunia terhadapnya telah dilonggarkan. Longchen akhirnya menyadari saat ini bahwa Luo Zichuan mengatakan bahwa hanya dengan mengetahui cara meminjam kekuatan surga, dia dapat memahami lebih banyak prinsip surga dan berenang di lautan. Bib, pisau tulang Longchen mendorong ke depan, dan kera raksasa emas melangkah mundur terus-menerus. Setiap kali dia melangkah mundur, kehampaan di bawah kakinya meledak, rune surga yang tak terhitung jumlahnya beredar, dan bumi dilangkahkan keluar dari lubang raksasa. Naga memiliki panjang seratus sisik, dan juga dikenal sebagai kaisar dari semua binatang. Saya memiliki darah naga, dan penindasan darah binatang buas Anda tidak akan membantu saya sama sekali. Sebaliknya, binatang psikismu akan terpengaruh oleh darah nagaku. Mungkin ada harapan dalam berurusan dengan pembangkit tenaga listrik biasa di alam raja abadi dengan kekerasan, tetapi di depan saya, Anda tidak memiliki harapan. Longchen menginjak kehampaan dan mendorong kera raksasa emas itu ke depan. Tidak peduli bagaimana kera raksasa emas itu meraung, dia masih didorong mundur lagi dan lagi. Om, Longchen tiba-tiba menghilang, dan kekuatan gunung dan laut juga menghilang, dan kera raksasa emas tidak dapat disentuh, dan tubuhnya terbanting ke depan. Garis merah tipis muncul di kekosongan antara, puff. Ketika garis tipis melewati pinggang kera raksasa emas, kera raksasa emas meratap, dan tubuhnya terpotong menjadi dua bagian. Garis tipis merah perlahan berhenti, dan sosok Longchen perlahan muncul. Garis tipis merah adalah bilah pisau tulang. Di atas bilah pisau tulang, rune api merah darah perlahan meredup, dan pisau tulang kembali ke tampilan aslinya. Pisau tulang ini telah menemukan pemilik yang tepat. Hanya di tangan saya itu akan mengerahkan kekuatan terbesarnya. Longchen melihat pisau tulang itu, dan ada cahaya panas di matanya. Dia tahu bahwa ujung tajam dari bilah tulang itu menakutkan. Ketika kekuatan api melekat pada bilahnya, ketajaman udara akan mencapai situasi yang sangat menakutkan. Baru saja Longchen ingin menguji ketajaman pisau tulang, tetapi dia tidak menyangka bahwa ketika kekuatan Huolingar digabungkan dengan pisau tulang, itu akan memiliki kekuatan yang mengerikan. Tidak bisa menghentikannya dari dipotong. Tidak mungkin. Jiang Weizong terkejut dan marah. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Dia secara pribadi telah menguji kera raksas emas. Dengan alu fajra raja di dalamnya, kekuatan penuh Jiang Baihe meledak. Itu dia, dan dia harus mundur. Tubuh kera raksasa emas itu menakutkan, bahkan jika itu adalah senjata kerajaan, tidak mungkin memotong pisau menjadi dua bagian. Om Longchen menebas kera raksasa emas menjadi dua bagian, mengangkat pisau panjang itu lagi, ujung pisau mengarah ke langit, dan melihat bahwa ujung pisau yang tajam berubah menjadi merah lagi, dan dipotong lagi dengan satu pisau. Jiang Baihe punya kesempatan. Jiang Baihe mengendalikan kera raksasa emas, dan rasa sakit yang diderita kera raksasa emas juga akan diteruskan kepadanya, melihat Longchen menebas lagi. Jiang Baihe menahan rasa sakit yang parah, mengendalikan kera raksasa emas, dan membanting fajra di tangannya. Dengan, ledakan, yang keras, pisau tulang itu diangkat, tetapi angin sedingin es dari pisau itu masih menebas. Of, kedua tubuh kera raksasa emas dipotong secara vertikal oleh Longchen sebelum mereka benar-benar terpisah, dan mereka segera dipotong menjadi empat bagian. Kera raksasa emas dipenggal di tempat, Jiang Baihe menjerit dan terbang keluar dari kepala kera raksasa emas, dan fajra dikirim jauh. Jiang Baihe berlumuran darah, yang semuanya adalah darah kera raksasa emas. Pada saat ini, matanya menyembur, dan pembuluh darah biru di dahinya tertutup rapat. Kera raksasa emas terbunuh. Dia menderita rasa sakit yang luar biasa dan hampir pingsan. Terutama perasaan kematian itu terlalu nyata. Hati-hati di belakangmu. Jiang Wei Zhong tiba-tiba berseru. Saya tidak tahu kapan, Longchen muncul di belakang Jiang Baihe seperti hantu. Of, sayangnya, dia mengingatkannya terlambat gelombang Longchen menebas dengan pisau, dan tubuh Jiang Baihe dibelak oleh Longchen dengan pisau. Pusat kekuatan istana Yuhua merasa kepala mereka tiba-tiba menjadi kosong. Kepala Tianjiao dari istana Yuhua terbunuh seperti ini. Longchen, kamu mati untukku. Jiang Wei Zhong sangat marah dan niat membunuhnya meledak. Dia akan bergegas untuk membunuh Longchen. Tiba-tiba, sebuah tangan besar menepuk punggung Jiang Wei Zhong. Darah di tubuh Jiang Wei Zhong terhenti sejenak. Kultifasinya sebenarnya disegel. Jiang Wei Zhong menoleh ke belakang dan melihat bahwa leluhur Yuhua telah menembaknya, dan matanya tiba-tiba menjadi merah. Nenek Moyang, Pak Yuhua menepuknya lagi dengan tangannya yang besar, tubuh Jiang Wei Zhong kaku sesaat, dan dia bahkan tidak bisa berbicara. Perhatikan dengan tenang, sesuatu yang besar telah terjadi. Leluhur Yuhua tampak serius, menatap Jiang Baihe, yang terbelak oleh pisau, dengan sedikit kepanikan di matanya. Longchen membelah Jiang Baihe menjadi dua bagian dengan satu pisau, tetapi yang mengejutkan semua orang adalah Jiang Baihe tidak mati. Hal-hal seperti sutra laba-laba hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di dua bagian tubuhnya, menghubungkan kedua bagian tubuh itu, dan ketika tubuh-tubuh itu dipisahkan, mereka direkatkan lagi. Ini, bola mata para pembangkit tenaga listrik istana Yuhua bermunculan. Hari ini mereka melihat sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan seumur hidup mereka. Tetapi ada beberapa tetua istana Yuhua yang sangat tua sehingga mereka akan jatuh ke tanah, tetapi wajah mereka sangat berubah, dan mereka memandang Jiang Baihe dengan ngeri. Mungkinkah ini, orang-orang tua ini, ketakutan, mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Longchen menebas Jiang Baihe dengan pisau, dan tidak langsung menyerang. Dia meletakkan pisau tulang di bahunya dan menatap Jiang Baihe dengan tenang. Melihat tubuh Jiang Baihe sembuh, ekspresi kaget muncul di wajah Longchen, pantas saja ada aura yang membuatku jijik, jadi kamu adalah hantu. Neter hantu. Begitu empat kata ini keluar, kepanikan muncul di mata banyak orang, dan bahkan tubuh mereka mulai bergetar. Bab 3269, Hantu. Spesies hantu bawah, yang melibatkan rahasia kuno, dikatakan bahwa itu adalah akar penyebab kekacauan seluruh negeri Dongeng, itu adalah salah satu dari enam dunia hantu, dan selalu digunakan untuk menyerang negeri Dongeng. Orang yang ditanami hantu akan menjadi boneka hantu. Mereka terlihat seperti orang normal. Bahkan banyak orang kuat yang tidak tahu bahwa mereka adalah hantu. Ini mirip dengan semacam tanda budak yang mengakar di kedalaman jiwa manusia. Selain itu, ia mengumpulkan kekuatan misterius tanpa terlihat. Dikabarkan bahwa pada zaman kuno, ada banyak insiden hantu yang menyerang negeri Dongeng. Hantu-hantu ini menjadi pion mereka, dan mereka menyebabkan kerusakan parah di negeri Dongeng. Masih banyak medan perang kuno di alam abadi sekarang. Medan perang ini begitu menyeramkan sehingga jiwa tidak berani menginjakan kaki di dalamnya. Ada banyak hantu dan jiwa yang terkubur di sana. Jadi ketika berbicara tentang hantu, asteris-steris berubah, karena hantu adalah salah satu makhluk yang paling menakutkan. Jadi ketika Longchen mengucapkan empat kata hantu, semua orang ketakutan. Mata Jiangbeihe gelap saat ini, memancarkan cahaya redup, dan ada energi hitam yang menjerat di sekelilingnya. Nafasnya benar-benar berubah. Melihatnya, jiwanya bergetar dan seluruh tubuhnya sedingin es. Huh, Jiangbeihe mengulurkan tangannya yang besar dan meraih alufajra dalam kehampaan. Alufajra jatuh ke tangannya dan berubah menjadi hanya sepanjang sembilan kaki. Sialan umat manusia, kamu berani menyakitiku, aku akan membunuhmu hari ini. Suara Jiangbeihe menjadi tajam dan tipis, menusuk telinga orang seperti penusuk yang menyeramkan. Jiangbeihe saat ini bukan lagi Jiangbeihe, dan kesadarannya sepenuhnya ditempati oleh spesies hantu ini. Maka itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan itu. Ngomong-ngomong, aku ingin menanyakan satu hal padamu. Saya pernah naik kapal hantu dan melihat banyak mayat hidup di kapal hantu. Orang-orang itu milik grupmu, kan? Tanda tanya petik 2. Longchen memandang Jiangbeihe dan berkata dengan ringan. Mata gelap Jiangbeihe menunjukkan sedikit keterkejutan, dan dia berkata dengan dingin, Nak, kamu sangat berani. Kamu bahkan berani naik kapal hantu. Kamu telah terkontaminasi dengan sebab dan akibat yang besar. Kamu dan keluargamu, dan semua orang-orang yang berhubungan denganmu akan mati secara tragis. Mendengar bahwa Longchen telah menaiki kapal hantu, pembangkit tenaga listrik istana Yuhua merasakan hawa dingin bertiup dari punggung mereka. Ketika orang lain melihat kapal hantu itu, mereka semua segera melarikan diri, karena takut melihat lagi dan menyebabkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Dan Longchen bahkan naik ke kapal hantu, apa yang dilakukan orang ini dengan nyali? C. Aku sudah melihat terlalu banyak rahasia. Saya takut akan segala sesuatu dalam hidup saya, tetapi saya tidak takut pada masalah. Pantas saja ketika saya melihat Jiang Baihe, saya merasa pria ini tidak enak dipandang, dan saya selalu ingin mencubitnya sampai mati. Aku sangat penasaran. Dikatakan bahwa begitu hantu-hantu muncul, bencana akan datang dan kehidupan akan hancur. Apakah penampilan Anda berarti era damai di negeri Dongeng akan segera berakhir? Longchen bertanya. Dalam keluarga Luo, Luo Zichuan pernah berkata bahwa era damai dunia abadi akan segera berakhir, dan Longchen tidak tahu apa artinya. Tapi apa yang dikatakan Luo Zichuan, dia tidak akan mengatakannya untuk kedua kalinya, dan dia tidak akan menjelaskannya, jadi Longchen tidak pernah memahaminya, tetapi dia melihat kapal hantu di lautan setan, dan bertemu dengan hantu itu. Di istana Yuhua, agaknya, Longchen sepertinya mencium nafas yang tidak biasa. Kalian manusia, tidak peduli bagaimana kalian berkultivasi, adalah sekelompok hewan yang menunggu untuk disembeli. Tidak masuk akal untuk mengajukan begitu banyak pertanyaan. Jiang Baihe mencibir. Longchen tersenyum, tidak heran hantu itu cerdik, hantu itu cerdik, dan makhluk hantu cukup pintar. Karena tidak ada informasi yang berguna, Anda tidak berguna, biarkan saya mencoba, apa yang menakutkan tentang hantu. Hu, Longchen melangkah keluar secara diagonal, jelas melintasi busur, tetapi itu memberi ilusi garis lurus. Pada saat Longchen menembak, Jiang Baihe juga menembak, seluruh tubuhnya dipenuhi energi hitam, dan dia meremas segel di tangan kirinya. Dengan, ledakan, yang keras, pisau tulang bertabrakan dengan alufajra, energi hitam dan cahaya kemasan meledak, Longchen memegang pisau tulang dan mendorong Jiang Baihe ke belakang dengan cepat. Ini adalah kekuatan praktis si hantumu. Bukankah itu terlihat bagus? Longchen memandang Jiang Baihe dengan jijik. Om, tiba-tiba sepasang sayap seperti kelelawar menyebar di belakang Jiang Baihe, kehampaan bergetar, dan retret Jiang Baihe segera berhenti. Sepasang sayap kelelawar, Hu terbuka, dan nafas jahat yang tak berujung bermekaran. Di bagian atas sayap, ada dua taji tulang, yang langsung menuju ke Longchen. Itu adalah dua taji tulang yang panjangnya lebih dari tiga kaki. Saat diayunkan, mereka membuat ledakan sonic yang menusuk, seolah-olah semuanya akan ditusuk. Pisau tulang di tangan Longchen mendorong ke depan, dan pria itu melangkah mundur, menghindari sepasang taji tulang dengan selisih kecil. Jika tidak ada hukum yang harus ditekan, bagaimana kamu bisa menangkap tiga gerakanku? Jiang Baihe mendengus dingin, sayapnya melebar, memegang facra, dan membunuh Longchen. Di atas sepasang sayap kelelawarnya, ada pola seperti mata yang tak terhitung jumlahnya, melepaskan energi hitam yang tak ada habisnya, di mana energi hitam dipenuhi dengan nafas kematian, tampaknya bahkan hukum langit dan bumi telah terkorosi. Dang-dang-dang, Jiang Baihe mengepakkan sayapnya, dan facra berubah menjadi pita. Serangan itu seperti badai dahsyat. Di bawah udara hitam, itu seperti kebangkitan raja hantu. Kembali, gas hitam ini sebenarnya mirip dengan aura kapal hantu, dan mereka benar-benar berasal dari tempat yang sama. Hati Longchen membeku, jika benar seperti yang dikatakan Luo Zichuan, era perdamaian di negeri Dongeng akan segera berakhir, maka ras di belakang orang ini adalah salah satunya. Begitu Jiang Baihe pecah, Longchen terpaksa mundur lagi dan lagi. Pusat kekuatan istana Yuhua semuanya tampak rumit. Mereka tidak tahu apakah mereka harus mengharapkan Longchen menang atau Longchen kalah. Anda harus tahu bahwa Jiang Baihe telah menjadi spesies hantu, dan dia harus dibunuh. Spesies hantu telah sepenuhnya bergabung dengan Jiang Baihe dan tidak dapat dipisahkan lagi. Jika Jiang Baihe tertinggal, itu akan menjadi masalah serius bagi orang kepercayaannya. Dan begitu berita menyebar, jika istana Yuhua berani mempertahankan Jiang Baihe, pasukan yang tak terhitung jumlahnya pasti akan menyerang dan meruntuhkan istana Yuhua hingga rata dengan tanah dalam sekejap. Mereka tahu bahwa Jiang Baihe saat ini bukan lagi Jiang Baihe yang asli. Dia telah dikendalikan oleh hantu, dan sekarang dia hanya memiliki tubuh gelombang saat ini. Long Chen sedang memegang pisau tulang, dan Jiang Baihe ada di tangannya. Bango putih bertarung dengan sengit, pisau tulangnya berterbangan, dan kerugiannya dengan cepat pulih. Bahkan di hadapan tiga senjata, Long Chen masih menggunakannya dengan bebas. Leluhur Yuhua menepuk Jiang Weihe dengan tangannya yang besar, tubuhnya bergetar, dan dia mendapatkan kembali kebebasannya. Saat ini, wajahnya pucat pasi, seolah-olah dia telah menua selama puluhan tahun dalam sekejap. Dia tahu bahwa Jiang Baihe sudah mati, dan kejeniusan yang lahir di keluarga Jiang selama ribuan tahun meninggal begitu saja. Hatinya penuh kebencian, dan leluhur Yuhua berkata, saya tidak menyangka hantu itu ditanam di tubuh Baihe. Tapi semuanya memiliki sebab dan akibat. Jika hati Baihe teguh, bagaimana dia bisa diserbu oleh hantu? Anda terlalu bersemangat untuk sukses cepat. Ketika Baihe mulai menjadi jahat, Anda bisa mengajarinya dengan baik, alih-alih menyembunyikannya secara membabi buta dan menyekap antatnya untuknya, dia mungkin tidak memilikinya hari ini. Ketika dia berumur 15 tahun, dia dibunuh secara brutal karena ucapan yang tidak disengaja dari seorang siswa. Anda menutupinya. Pada usia 17 tahun, Anda memperkosa dan membunuh putri keluarga Meng. Anda tidak tahu, diam-diam Anda membuatnya berjalan ke jurang selangkah demi selangkah, hanya untuk menjadi sasaran para hantu. Leluhur tua, Anda, Jiang Wei Zhong terkejut. Hanya karena aku tidak mengatakannya bukan berarti aku tidak tahu. Kata Patriark Yuhua. Lalu, kenapa kamu tidak menghentikannya? Jika kamu, kata Jiang Wei Zhong dengan suara bergetar. Apakah berhasil bagi saya untuk berhenti? Aku keluar kali ini untuk menghentikannya. Tapi bagaimana denganmu? Kebaikan dan keburukan akan dibalas pada akhirnya. Hanya saja Anda datang lebih awal atau datang terlambat. Anggur pahit yang Anda seduh akhirnya ditelan. Tidak ada orang lain yang harus disalahkan. Leluhur Yuhua menggelengkan kepalanya dan menghela nafas panjang. Ada ledakan keras di medan perang, boom, Jiang Baihe tiba-tiba mengangkat kepalanya ke langit dan melolong, dan aura kematian yang tak berujung terjalin di bawah kakinya. Ketika orang melihat Jiang Baihe lagi, ekspresi mereka semua berubah, monster macam apa itu? Bab 3270, Senjata Raja Jiang Baihe meraung, kulitnya menjadi hitam, dan bintik-bintik yang tak terhitung jumlahnya muncul, seperti bintik-bintik mayat. Mulutnya semakin membesar, menampakkan gigi putih seperti gerigi di dalamnya, dan ada dua tonjolan di kepala, dengan taji tulang tumbuh keluar, menusuk kulit kepala, membentuk dua tanduk tulang putih. Taji tulang berkembang di siku, bahu, dan telapak kakinya, seperti taji tulang disayap di punggungnya. Jiang Baihe saat ini bukan lagi Jiang Baihe, tetapi telah berubah menjadi makhluk yang menakutkan, dengan udara hitam yang keluar dari tubuhnya, ganas dan menakutkan. Melihat penampilan Jiang Baihe seperti ini, banyak orang merasakan kulit kepala mereka meledak. Mereka belum pernah melihat makhluk yang tampak galak seperti itu. Itu lebih menakutkan daripada mimpi buruk hantu legendaris. Long Chen memandang Jiang Baihe, dan ada sedikit pencerahan di wajahnya. Ternyata kamu menggunakan kekuatan sumbermu untuk membuka ladang untuk dirimu sendiri. Di alam ini, Anda tidak dapat ditekan oleh hukum dunia peri, seperti alam gelap yang datang dengan kapal hantu, dan hanya dengan cara itu ia dapat berlayar. Petik 2. Long Chen teringat adegan melihat kapal hantu. Itu jelas hari yang cerah. Ketika dia mendekati kapal hantu, itu berubah menjadi langit yang gelap, seperti Jiang Baihe di depannya. Apakah kamu benar-benar melihat kapal pengangkut pasukan? Jiang Baihe, yang telah berubah menjadi monster, memiliki ekspresi kaget di muridnya yang panjang dan sempit, yang seperti buaya. Pengangkut pasukan. Artinya, tentara Yin itu nyata. Sepertinya Anda sudah memulai tata letak. Apakah ini akan berperang dengan alam abadi kita? Long Chen bertanya secara retoris. Om. Pada saat ini, sebuah portal gelap muncul dalam energi hitam tak berujung di belakang Jiang Baihe. Tidak, dia akan melarikan diri. Corak leluhur istana Yuhua sangat berubah. Seperti orang lain, dia berpikir bahwa Jiang Baihe telah berubah menjadi bentuk ini untuk melawan Long Chen, tetapi dia tidak menyangka hantu itu sangat licik, tetapi dia hanya menggertak. Membuka jalan untuk pelariannya. Saat leluhur istana Yuhua hendak bergerak, tiba-tiba terjadi ledakan, dan portal gelap itu dihancurkan oleh pedang hitam pekat. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba, semua orang tercengang, dan melihat ke portal yang rusak dengan kaget. Di dalam portal, seorang gadis terbungkus rune guntur hitam muncul. Persetan denganku, kamu terlalu muda, semua trikmu tampak begitu kekanak-kanakan bagiku. Anda ingat, di dunia ini, hanya hati manusia yang paling sulit ditebak. Long Chen memandang Jiang Baihe dan cemberut. Meskipun makhluk hantu ini dalam posisi putus asa, Long Chen dapat melihat bahwa sebagian dari kekuatannya secara diam-diam diintegrasikan ke dalam kehampaan, dan Long Chen tahu bahwa orang ini tidak boleh menahan diri. Kentut. Menurut tebakan Long Chen, triknya tidak lebih dari menyerang dan melarikan diri. Demi keamanan, dia membiarkan Lei Lingger bersembunyi di kehampaan, dan dia menarik semua perhatiannya. Dia tidak memperhatikan gerakan kecil Long Chen. Titik. Dan Jiang Baihe menyerang Long Chen dengan sangat ganas, bahkan dia ingin menarik perhatian Long Chen dan mencegahnya melihat tindakannya. Akibatnya, di bawah perhitungan bersama, makhluk hantu ini dihitung oleh Long Chen. Titik. Dengan munculnya Lei Lingger, ekspresi ketakutan muncul di murid Jiang Baihe. Lei Lingger memiliki kekuatan ketakutannya. Panggilan. Jiang Baihe tiba-tiba memegang Alu Fajra dan langsung bergegas ke Long Chen. Pada Alu Fajra, ada pola aneh yang beredar, dan aura pemusnahan muncul, bahkan corak leluhur Yuhua pun berubah. Tidak, dia akan meledakkan dirinya sendiri. Masuk akal bahwa Jiang Baihe tidak mampu mengendalikan senjata kerajaan, juga tidak dapat mengerahkan kekuatannya yang sebenarnya, apalagi memerintahkannya untuk menghancurkan diri sendiri. Tapi sekarang Fajra ini ada di tangan makhluk hantu, dan saya tidak tahu metode rahasia apa yang digunakan untuk memerintahkannya untuk menghancurkan dirinya sendiri. Anda harus tahu bahwa Fajra ini adalah salah satu dari dua harta karun di Istana Yuhua. Jika Fajra ini meledak dengan sendirinya, jarak jutaan mil akan musnah dalam sekejap. Dengan kekuatan pengetahuan berskala super besar, saya khawatir hanya sedikit orang kuat yang hadir yang akan bertahan. Anda harus tahu bahwa sebagian besar orang di Istana Yuhua ada di sini. Titik Om Tepat ketika Jiang Baihe memegang Alufajra dengan wajah muram, seolah-olah dia akan menarik semua orang di jalan, Long Chen tiba-tiba mengulurkan tangan kirinya dan tungkupil emas muncul. Kapan Long Chen memegang tungkupil dan menghancurkannya di Jiang Baihe? Dengan ledakan keras, kedua peralatan kerajaan itu bertabrakan. Jiang Baihe tidak menyangka bahwa Long Chen juga memiliki seorang raja dan kedua raja itu bertabrakan, rune tumpang tindih dan terjadi resonansi yang mengerikan. Datar Penonton yang kuat dikejutkan oleh riak dan terbang keluar, darah muncrat dengan liar dan tubuh mereka mulai retak. Kekuatan duel antar raja memang mencengangkan, meski hanya benturan paling sederhana, namun merangsang perlindungan raja itu sendiri mengakibatkan deformasi kerak bumi. Kejutan Long Chen membuat lengannya mati rasa, mulut harimau itu pecah, dan tungkupil hampir tidak bisa menahannya. Namun, pukulan Long Chen langsung menghancurkan salah satu lengan Jiang Baihe, dan Fajra berubah menjadi pita dan terbang jauh. Uff! Long Chen menghentikan penghancuran diri Fajra, pisau tulang di sisi lain menebas ke langit, garis merah pada bila menyala lagi, darah hitam terciprat, dan kepala Jiang Baihe terangkat ke langit. Ledakan. Pada saat ini, pedang panjang guntur Lei Linger menebas tubuh Jiang Baihe, dan tubuh Jiang Baihe dihancurkan oleh pedang Lei Linger. Tubuh Jiang Baihe hancur, dan rune hitam tak berujung berserakan, tapi sayangnya mereka tidak bisa lagi menyatu. Dengan kekuatan guntur, rune hitam itu perlahan hancur dan akhirnya berubah menjadi debu abu-abu. Sebelum Long Chen menebas tubuh Jiang Baihe menjadi dua bagian, tetapi Jiang Baihe dapat dengan cepat memperbaikinya, tetapi setelah pedang Lei Linger, tubuhnya hancur total. Jiang Baihe hanya memiliki satu kepala tersisa, dan ketika dia melihat Long Chen membunuhnya, dia tiba-tiba membuka mulutnya lebar-lebar, dan sebuah panah berdarah melesat ke arah Long Chen. Melihat panah berdarah itu, hati Long Chen membeku tidak berani mengambilnya dengan keras, dan sosoknya melintas, menghindari panah berdarah itu. Ledakan. Panah berdarah melewati kehampaan dan hancur di kejauhan. Darah hitam memenuhi udara, dan itu benar-benar merusak kekosongan menjadi lubang hitam besar. Melihat lubang berdarah itu, semua orang ngeri, lubang hitam itu seperti mata iblis, membuat kulit kepala mati rasa. Bahkan dao surga dapat menimbulkan korosi, apakah benda ini terkontaminasi oleh orang atau senjata, saya khawatir itu akan selesai. Melihat hantu itu, hanya ada satu kepala yang tersisa, dan itu masih bisa melancarkan serangan yang begitu mengerikan. Orang tidak bisa tidak merasa dingin di hati mereka. Makhluk ini terlalu ganas. Uff! Kepala Jiang Baihe baru saja memuntahkan panah berdarah ketika pedang Lei Linger memotong kepalanya berkeping-keping. Kepala Jiang Baihe meledak, dan kristal hitam muncul di dalamnya. Long Chen baru saja hendak meraihnya, ketika wajahnya tiba-tiba berubah, pisau tulang itu menebas kekosongan dan menebas ke arah kristal hitam. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.